Terima kasih yang masih bergabung bersama kami, Piusa, dan kini kita masukin sekmen market bus perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Taipan Teddy Permadi Rahmat PT Triputra Agro Persada TBK melaporkan perimanan dividen sebesar 780 miliar rupiah dari anak usaha. Di sisi lain, emiten berkode saham TAPG ini menargetkan produksi CPO bisa mencapai 995 ribu ton. PT Triputra Agro Persada TBK atau TAPG melaporkan penerimaan dividen sebesar 780 miliar rupiah dari PT Union Sampurna Triputra Persada. Seperti diketahui, USPT merupakan perusahaan Ventura Bersama yang 50% sahamnya dimiliki TAPG. PT Union Sampurna Triputra Persada atau USPT memiliki lahan perkebunan seluas 70 ribu hektare di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat termasuk empat pabrik pengolahan. Melalui keterbukaan informasi, manajemen perusahaan menyatakan pihaknya menargetkan produksi CPO tahun ini bisa mencapai 995 ribu ton, naik 1,7% bila dibandingkan tahun 2023. Manajemen menilai, kondisi iklim saat ini lebih baik meski tetap ada risiko dari lanina dan pasokan air. Adapun hingga kuartal 1 2024, perseroan memproduksi 214 ribu ton CPO tumbuh 7%. Secara keuangan, TAPG membukukan laba bersih 371 miliar rupiah naik dibandingkan kuartal 1 2023 yang sebesar 295 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!